Hari ini terdakwa Mario Dandi dan Sean Lucas akan menghadapi putusan atau fonis atas kasus dengan penganian berat terhadap David Pozora. Sebelumnya, Mario dituntut 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi senilai Rp120 miliar antara terbukti secara sah melakukan penganian berat terhadap David Pozora. Dalam sidang nota pembelaan, Mario meminta pada hakim agar memberi keringanan atas tuntutan hukum yang diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan pidana maksimal tanpa sedikitpun mempertimbangkan alasan-alsan yang meringankan. Seumur hidup saya, saya belum pernah sekalipun bermasalah dengan hukum. Dengan usia saya yang masih 19 tahun, saya mengakui bahwa saya kurang bijak dalam mempertimbangkan resiko jangka panjang di mana seharusnya emosi dan amarah menjadi suatu cobaan dan tantangan untuk dikalahkan. Pada usia muda ini, saya meyakini bahwa saya masih dapat memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik dengan meninggalkan cara-cara hidup yang salah dan berubah menjadi pribadi yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tak hanya sampai di situ, Mario pun terus meminta keringanan dalam sidang duplik yang digelar 3 September lalu. Dan oleh karenanya Tim Penasih Tukum memandang bahwa terdakwa sepatutnya layak mendapatkan alasan-alasan yang meringankan dan juga kaitannya dengan unsur perencanaan. Tim Penasih Tukum memiliki pandangan bahwa dengan besarnya pidana penjara yang diancam dalam pasal 355 maupun 353 harus ada ukuran yang jelas terkait dengan perencanaan sebagainya dimaksud dalam undang-undang. Dan kami tetap bahwa berpendapat tidak ada perencanaan dalam perkara ini. Sementara terdakwa Shen Lukas dituntut penjara selama lima tahun dan membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah lebih. Dalam sidang pempelan sebelumnya, Shen meminta agar hakim memberi keringanan hukuman. Pasalnya, Shen mengaku tidak tahu menahu bagaimana penganian itu akan terjadi dan menyesali perbuatannya. Kini publik menanti berapakah hukumannya akan dijatuhi kepada Mario dan Shen yang nyaris menghilangkan nyawa David. Tim Liputan, Kompas TV Federasi dang ponis terhadap dua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lukas hari ini akan digelar. Sejumlah pembelaan hingga meminta keringanan hukum sudah dibacakan oleh kedua terdakwa. Lalu apa saja yang sebenarnya meringankan juga memberatkan jelang ponis keduanya. Kita akan membahas dalam Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama kuasa hukum terdakwa, Shane Lukas, Happy Sihombing dan juga kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraide. Dan nanti akan juga bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar. Kita akan ke kedua kuasa hukum dulu Pak Happy dan juga Mbak Melisa. Selamat pagi Pak Happy, Mbak Melisa. Selamat pagi Sandy. Ya saya akan ke Pak Happy dulu. Pak Happy dalam play doinya kemarin kan Shane ini mengaku menjadi korban. Dan ini juga diharapkan jadi satu hal yang meringankan dari putusan yang akan dihadapi Shane hari ini. Sebenarnya mengapa pernyataan Shane ini menjadi korban? Apa yang dalam konteks apa Shane ini menjadi korban? Ya terima kasih mas. Jadi begini mas, jadi seperti di fakta sebelum kejadian, kan ini kan plan kami Shane ini kan dikelabui ya. Put and code kan ini kan dikelabui sama oleh Mario. Dia itu diajak untuk suatu tempat nongkrong. Dia sebenarnya diajak untuk nongkrong. Tahu-taunya, kita ada sudah punya si Mario, ya kita nggak tahu ya apakah dia sudah ada membuat skenario atau bagaimana. Ya kita tidak tahu itu. Dia diajak ke suatu tempat yaitu yang terjadilah yang di TKP itu. Jadi bagi kami, dia adalah korban pengelabuin, pengelabuin dia yang dilakukan oleh Mario. Oke, Pak Epi, ya sorry saya potong. Ini ada dua hal yang berbeda antara dikelabui atau dikuasai. Sepertinya Mario dan Shane ini juga kan sudah mengenal cukup lama. Tapi kalau publik melihatnya, termasuk saya juga, sebetulnya Shane ini dikuasai oleh Mario sehingga menuruti apa yang diperintahkan oleh Mario begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya memang ada yang hal juga memang, jadi seperti si Mario ini, di mata Shane ini adalah orang yang punya karisma ya. Jadi dia orang yang punya karisma, dia itu dan si Shane ini penurut aja gitu. Jadi dia juga sudah menjadi, sebelumnya juga dia mendapat tekanan-tekanan juga dari Mario. Karena itu juga karena masalah motor yang dipinjam oleh si Shane dulu waktu beberapa, dua tahun lalu atau setahun yang lalu ya. Karena sebelum kejadian ini, itu motornya dirusak dan dia juga dimarah-marahin sama si Mario. Dan di situ dia sudah bilang sudah meminta maaf tapi tidak pernah di, tidak secara legowo dimahapkan oleh si Mario. Oke, berarti anggapan dikuasai itu betul. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa masih berteman dengan Mario dan apa tidak ada upaya untuk melihat penganiayaan itu yang cukup sadis dilakukan oleh Mario? Apakah tidak ada upaya untuk lari dari peristiwa itu dan melaporkannya ke pihak berwajib? Malah alih-alih Shane ini malah diam di tempat dan menyaksikan penganiayaan yang begitu sadis begitu. Pembelaan Anda sebagai kuasa hukum soal ini bagaimana? Nah ini hal yang menarik mas. Jadi sebenarnya ini setelah dipakta di persidangan, itu kejadian itu adalah hanya 16 detik. Hanya 16 detik. Jadi itu terbukti dalam persidangan. Yang itu yang tidak, selama ini kan kita tidak mengetahui. Memang kalau kita lihat di video itu, saya juga mengatakan ya perbuatan si M ini memang ya kita lihat bersama lah menilai masing-masing. Tapi itu adalah 16 detik. Dan si Shane Klaim kami ini, dia pada mulanya itu tadi mas, dia tidak menyangka dibawa ke TKP dan juga dalam percakapan juga mereka di mobil itu adalah untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi kepada David. Jadi dia tidak nyangka akan terjadi seperti itu, tapi kalau setelah dia sadar, setelah dia sadar, maka dia menghalau lah. Di detik yang ke-17 itu dia halau, maka tidak terjadi. Jadi kami juga, kami sampaikan juga dalam periode kami itu ya faktanya juga, sebagianya juga diapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Shane. Kalau Shane membiarkan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang lebih buruk terjadi kepada anak David. Dan itu tidak terjadi. Dan kita syukurin itu, dan itu tidak terjadi. Dan juga David sekarang sudah kita lihat keadaannya bagaimana sekarang ini dalam perkembangan yang terkini. Begitu mas yang dalam tanggapan kami mas. Baik, saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, saya tidak bicara soal Mario Dandi dulu karena di sini tidak ada yang mewakili Mario Dandi. Tapi khusus untuk saya minta tanggapan soal Shane Lucas karena ada kuasa hukumnya yang bergabung bersama kita hari ini. Mbak Melisa melihat tuntutan ataupun ya tuntutan jaksa 5 tahun dengan membayar restitusi 120 miliar. Apakah itu sudah cukup untuk menanggung konsekuensi yang sudah diderita oleh David? Iya, kalau kita lihat persidangan secara utuh terkait dengan bukti saksi ahli saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang Happy tadi sudah terjawab seluruhnya di dalam persidangan. Yang pertama tidak ada ajakan nongkrong-nongkrong. Dari awal Mario nelfon itu sudah untuk memukuli David. Bahkan sudah terbukti juga di dalam persidangan ada chat dari Shane terhadap teman-temannya, terhadap pacarnya. Akan apa yang ingin dia lakukan bersama dengan Mario. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam proses di perjalanan pun sudah ada bahasa-bahasa terkait dengan niat jahat yang akan dilakukan oleh Mario Dandi. Saya pikir ahli juga sudah menyampaikan ya bahwa tidak ada yang membuat ancaman atau membuat Shane ini merasa terancam jiwa dan raganya sehingga dia tidak melerai dari awal. Saya pikir hal yang buruk itu sudah terjadi Pak Happy. Kalaupun Shane melerai di akhir itu kondisi David sudah tidak berdaya sama sekali. Bahkan kalau kita ingat lagi di awal kejadian ini ada tindakan persepusi terhadap David Ozora dari diminta push-up, posisi tobat itu saja sudah tidak manusiawi. Dan kalau kita cermati lagi dalam persidangan Tempo pada saat diputarkan video itu, kita lihat bagaimana tidak ada reaksi apapun terhadap lerayan dari Shane Lucas. Yang membuat mereka semua terhenti ini adalah teriakan dari saksi kunci yang ada di lokasi. Sehingga saya pikir tuntutan dari jaksa penuntut umum atas ancaman pidana yang diberikan kepada Shane 5 tahun itu cukup rendah menurut kami. Kalau dilihat dari hitungan yang pelaku anak di mana 3,5 tahun artinya kalau dewasa 7 tahun, kami pikir dianggap peran dari Shane ini lebih kecil. Sementara dia memiliki kemungkinan yang bisa melakukan hal apa saja untuk melerai ini dari awal. Jadi kami berharap dalam putusan nanti Shane diberikan hukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Karena kami melihat peranannya juga tidak kecil seperti itu Pak Renny. Artinya Mbak Melissa menganggap Shane ini bagian dari seorang perencana di mana seorang perencana penganiayaan ini juga ada dialamatkan kepada Mario Dandi. Artinya masih jadi bagian jadi perencana penganiayaan begitu ya Shane ini? Iya tentu, dilihat dari unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Shane Rukas penganiayaan berat ini sudah terjadi. Perencanaannya juga sudah terbuka di dalam persidangan. Bahkan Hakim pun juga menyampaikan bahwa Shane jangan merasa seolah-olah dia adalah pahlawan disitu karena dia melerai. Sementara kondisi David pada saat dia melerai sudah tidak berdaya. Jadi kondisi sudah tidak baik-baik saja seperti itu. Ya, respons Anda Pak Happy, bagian dari perencana Shane ini masuk dari bagian perencana karena sudah ada koordinasi lah boleh dikatakan antara Mario Dandi dan Shane untuk mendatangi David Ozora untuk ya kacarnya kita melihat itu awalnya bulian begitu. Membuli David Ozora dan akhirnya menganiaya. Bagaimana respons Anda soal ini Pak Happy? Itu enggak benar. Kami fakta persidangan juga yang jadi sebelum kejadian itu tidak ada sama sekali. Hanya hari itu saja. Pada hari itu saja Shane itu ketemu dengan Mario. Itu juga suatu dia dijemput dan juga setelah dia dipaksa, dia sebenarnya sudah menolak, tidak ada perencanaan. Jadi kita kan kalau melihat tindak pidana ini kan harus melihat dulu pra, pra kejadian, kejadian, dan setelah kejadian. Jadi pra kejadian itu tidak ada perencanaan sama sekali yang dikatakan, yang dirancang, yang dipicarakan oleh si Mario maupun si Shane. Dan si Shane juga mengatakan apa juga yang akan dilakukan oleh dia, mereka tidak ada pembicaraan orang itu. Jadi sehingga tidak ada perencanaan, si Shane tidak ada ikut merencanakan, tidak ada punya minat, niat, dan juga tidak ada konspirasi dalam hal ini. Kemudian bahwa si Shane ini kalau kami juga mengatakan, dia hanya sebatas merekam. Oleh karena itu kami juga nanti minta kepada, kami juga berharap, harapan kami dan juga harapan si Shane. Maka itu kami dalam pembelian kami, kami mengatakan, kami secara sesuai dengan hukum, fakta-fakta di persidangan, kami minta bebas. Semua pasal berlapis yang lima tingkatan itu, yang 355, jadi kan pasal kombinasi relatif, kombinasi berlapis ini. Pasal ini kami minta bebas, tapi kalaupun berbeda pendapat kami dengan hakim, kami minta hukuman yang seringan-ringannya. Karena alasannya adalah bahwa perannya itu, perannya dari si Shane ini adalah sebatas merekam. Sebatas merekam dan juga bukan dia yang mempiralkan itu, dia hanya sebatas merekam dan juga dengan ketidakberdayaan dia yang dilakukan oleh si Mario. Dan sudah ada apa yang dibuat oleh si Shane ini menurut kami juga perlu dilihat oleh Majelis Hakim. Dan juga kalau memang peledoy kami, ya itu menurut hakim tidak diterima, kami juga minta sesuai dengan keadilan, sesuai dengan peran. Jadi keadilan pindikatif, jadi keadilan pindikatif itu begini mas. Jadi apa peran dari orang terhadap ojek yang dilakukan itu, itulah harusnya nanti hakim melihat keadilan itu. Jadi keadilan pindikatif dan juga saya lihat kami apresiasi kepada hakimnya, kami karena dalam selama sidang kami melihat tidak ada a priori. Tidak ada a priori kepada kami, tidak ada juga a priori kepada korban. Jadi dia memberikan kesempatan seluruh-seluruhnya, walaupun memang kita banyak kuasa hukum yang diberikan untuk menanya itu hanya tiga orang. Tapi bagi kami, hakimnya adalah cukup bisa kesana. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar, supaya hakim juga mandiri dia. Bebas, tidak ada karena ini sudah kasus viral, jadi jangan karena ini kasus viral, itu hakim tidak memutus sesuai dengan keadilan yang sebenarnya sesuai dengan ira-ira itu mas. Potusan hakim adalah berdasarkan keadilan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Jadi kami juga minta keadilan, Pak Melisa minta keadilan, kami juga minta keadilan sesuai dengan peran. Menurut kami perannya tidak punya niat, tidak ada rencana, sebatas merekam. Dan dia juga sudah melakukan penghalauan, kalau itu tidak dilakukan, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diiminkan, yang lebih buruk suhakim, mas. Ya, minta dibebaskan begitu dari segala tuntutan, tapi publik juga masih bertanya-tanya hingga saat ini, Pak Happy. Kenapa pada saat itu Shane tidak berreaksi begitu? Kalau publik maka itu saya bilang, kalau publik maka itu hakim harus mandiri, berdasarkan pasal 24 undang-undang dasar itu, dan juga pasalkan undang-undang 48-2009 tentang kuasaan kehakiman, majelis harus mandiri. Dia tanpa intervensi, dalam hal ini adalah intervensi publik. Ya, walaupun memang ini sudah viral, jadi jangan terintervensi, tapi sesuai dengan fakta persidangan. Dan satu lagi ya, kami mengatakan, kami, Shane juga mengatakan itu. Dia sudah bersyukur, selalu berdoa, bagaimana kondisi David ini sudah keadaannya supaya lebih pulih dari awal, dari awal. Dan sekarang menurut kita, saya tidak perlu akan menyampaikan lagi bagaimana keadaan dari si David yang sekarang itu adalah sudah semakin membaik dan semakin pulih. Dalam konteks sama-sama... Bukan hakim dalam memutuskannya. Ya, baik. Dalam konteks sama-sama meminta keadilan. Tadi Pak Happy, melalui kliennya juga meminta keadilan di persidangan. Tapi di sisi lain juga, Mbak Melisa sebagai kuasa hukum, David juga meminta keadilan. Respon Anda, Mbak Melisa, soal pernyataan Pak Happy yang sama-sama minta keadilan ini. Jadi, di mana keadilan sebenarnya, menurut Pak Melisa? Saya pikir dalam hakim memutuskan sebuah putusan, sebuah perkara, harus melihat dari bukti-bukti material yang disampaikan oleh Pak Happy terkait dengan keterlibatan Shane yang hanya merekam tadi. Yang pertama, tugas merekam ini sudah disampaikan sebelum sampai di TKP. Kemudian, kalau dia ingin menghalau, kalau dia ingin menghentikan perbuatan Mario, hal pertama yang dia harus hentikan itu adalah rekamannya. Tetapi yang kita lihat, rekamannya terus berlanjut sampai adanya teriakan dari Ibu Anne. Ya, seperti itu. Nah, kami melihat dalam proses persidangan ini sudah utuh. Tidak saja hanya karena adanya dorongan publik, tetapi karena proses penganianyaan, perbuatan penganianyaan yang dilakukan oleh terdakwa ini dampaknya luar biasa. Pak Happy selalu sampaikan di dalam persidangan, dalam pledoinya, di dalam dupliknya, bahwa kondisi David sudah baik-baik saja. Dan berharap keadilan seperti yang diharapkan oleh keluarga korban. Kami sampaikan, Mas, di sini. Dua hari yang lalu kita juga sudah serahkan dari PPA kepada Jaksa Penuntut Umum, lalu Jaksa sudah serahkan juga ke Majelis Hakim terkait dengan kondisi psikis David terkini. Mereka hanya melihat kondisi psik David dan lupa bahwa yang dihajar terhadap anak korban ini adalah di bagian kepala. Itu merusak otak, merusak kognitif, dan merusak emosi. Bayangkan anak seusia 17 tahun, tetapi isi kepalanya anak 5 tahun. Bagaimana emosinya dia yang tidak bisa stabil, tidak bisa dilepas, harus di dalam proses pendampingan. Saya rasa ini sudah dijelaskan secara utuh oleh dokter Tatang. Dampak inilah yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan. Bukan hanya dorongan publik, tetapi dampak yang dilakukan oleh Mario Dendi. Even mereka dihukum 12 tahun, David akan membawa dampak dari yang mereka lakukan ini bisa seumur hidupnya. Ini sama-sama meminta keadilan, pemilaan dari, meskipun tidak ada di sidang, tapi Mbak Melisa melihat bahwa dampak yang sudah diderita oleh David sejauh ini sebegitu besar dari penganiayaan yang lakukan Mario Dendi. Tapi saya perlu... Tandu dulu Pak Happy, nanti setelah jadah kita akan lanjutkan lagi perbicaraan kita. Dan juga sekalian saya akan menanyakan juga soal restitusi nanti kepada Anda berluar, Mbak Melisa dan Pak Happy. Sekaligus juga nanti ada pakar hukum pidana Abdul Fikar yang akan menjelaskan apa sebenarnya makna restitusi itu. Saat lagi di Sapa Indonesia, pagi. Ya sebelum jeda tadi kuasa hukum dari Shane Lucas, Happy Shehombing, sepertinya akan menanggapi pernyataan yang sebelumnya dinyatakan oleh Mbak Melisa Anggreni sebagai kuasa hukum dari David Ozora. Perkara tadi Mbak Melisa mengatakan bahwa sebenarnya David ini punya dampak yang luar biasa merugikan bagi dirinya dan harus dilihat kesehariannya. Nah bagaimana seorang Shane Lucas melalui kuasa hukumnya, Happy Shehombing menanggapi hal ini dan yang juga mencoba berempati kepada kondisi David Ozora. Silahkan Pak Happy. Ya satu saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Mbak Melisa waktu soal fakta persidangan. Ya kembali juga ini kan kebenaran materi fakta persidangan bahwa menghalau itu ya tentang kejadian yang menghalau itu adalah bukan karena ada teriakan dari ibu saksi dari ibu apa itu lupa saya namanya. Tapi kita juga lihat jadi dalam waktu persidangan di ahli digital forensik itu senduluan, sendul setelah menghalau itu baru ada teriakan woi ke belakang. Jadi itu fakta itu yang tidak bisa terbantakan yaitu yang waktu kita diputar dilihat di keahlian dari digital forensik yang diputar. Jadi di situ itu tentu pertama soal itu. Yang kedua soal kembali lagi keadaan dari apa itu tadi kembali lagi majelis hakim ini harus memutuskan bagaimana bukti-bukti keadaan terkini itu yang kami selalu mengungkapkan dalam persidangan. Keadaan terkini kondisi nyawa si David itu tidak dibuktikan, tidak dijadikan sebagai bukti oleh Jaksa Pengentuk Umum. Jadi keadaan itu yang diberikan di luar persidangan adalah bukan sebagai alat bukti. Bagaimana yang dikatakan, dikatakan, dikaskan oleh pasal 185 Tuhak. Jadi itu keadaan yang kondisi sekarang itu yang kami minta sebenarnya supaya publik, kami korban dan juga kami yang sendukas ini yang diberadakan sebagai terdakwa itu juga melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Mungkin itu saya perlu tanggapi ya. Ya silahkan Pak Melissa. Terkait dengan kondisi terkini yang diminta oleh kuasa hukum dari Syafat, bahwa dalam pasal 355, Allah itu terkait dengan penganian berat rencana. Yang dilihat itu adalah peristiwa ketika penganian itu terjadi mengakibatkan dampak seperti apa. Sehingga bukti-bukti itulah yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Majelis Hakim. Bukan kondisi 6 bulan setelahnya, sehingga kondisi hari itu setelah dirawat tanpa adanya bantuan apapun dari terdakwa, saya rasa tidak ada dampak apapun terhadap hukuman. Karena yang dilihat adalah sesaat setelah peristiwa itu mengakibatkan apa. Mungkin nanti ahli yang akan menjelaskan, tapi itu menurut saya tidak ada kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti terkini 6 bulan dari kondisi dafis hari ini. Baik, Mbak Melisa, Pak Hepi, ini juga sudah bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar di Sampai Indonesia pagi. Selamat pagi Pak Fikar. Ya Pak Fikar, sepertinya masih di mute zoomnya. Selamat pagi Pak Fikar. Baik. Pak Fikar, ini kita tadi sedang berbincang dengan Pak Hepi, kuasa hukum dari Shane Lukas, Pak Hepi Sioming, dan juga kuasa hukum dari David Ozora, Mbak Melisa. Ini tadi mereka berdebat soal pembuktian-pembuktian di persidangan yang mereka masing-masing tidak sesuai. Nah, ada tuntutan juga dari kuasa hukum Shane Lukas bahwa tuntutan 5 tahun penjara dan membayar restitusi 120 miliar ini terlalu berlebihan dan meminta dibebaskan dari segala tuduhan. Dan Mbak Melisa sebagai kuasa hukum dari David Ozora menilai justru 5 tahun ini terlalu ringan, harusnya maksimal gitu. Apa yang bisa Anda jelaskan dari perdebatan kedua kuasa hukum ini Pak Fikar? Ya, saya kira apa namanya, apa yang dituangkan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, itu sudah didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan gitu. Bahwa ada perbedaan sudut pandang dari masing-masing pihak terhadap fakta persidangan itu pasti gitu. Karena masing-masing pihak berdiri di atas kepentingan masing-masing. Namanya jaksa penuntut umum itu memang mewakili negara untuk menuntut warga negara yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan gitu. Ya, tentu saja juga ada pedoman yang pedomannya adalah kitab undang-undang hukum pidana atau pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang didakwakan. Dia tidak boleh lebih atau melebihi dari apa yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, bahwa kemudian jaksa penuntut umum yang mewakili negara ini memilih satu jumlah tertentu dari tuntutannya gitu ya. Nah, saya kira itu juga sudah melalui satu pertimbangan ketika jaksa melihat fakta persidangan gitu. Yang penting dia tidak melebihi batas maksimal dari tuntutan yang diperbolehkan oleh undang-undang gitu. Jadi, memang sangat subjektif kalau menurut saya. Ya, karena itu di dalam persidangan itu selalu ada tiga pihak. Ada negara yang menuntut seorang yang melanggar hukum, ada pelanggar hukumnya, ada pembela yang melihat dari perspektif keberadaannya gitu ya, keberadaan terdakwa. Dan nanti hakim akan menilai itu gitu. Hakim akan menilai itu dan hakim akan memutuskan. Begitu. Baik, itu secara umum demikian. Nah, saya juga yakin Pak Fikar sudah mengikuti persidangan kasus ini ya. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Pak Happy dan juga Mbak Medisa. Dari Pak Happy tadi mengatakan bahwa kliennya ini justru sebenarnya korban dari David Ozora karena dikelabui dan dikuasai kalau saya menyebutnya dikuasai begitu ya. Nah, sedangkan Mbak Medisa harus juga dilihat dampak yang dirasakan oleh David Ozora saat ini. Betapa besarnya dampak yang terjadi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh David, maksud saya Mario Dandi dan juga kawan-kawannya. Nah, Anda melihat secara spesifik Shane Lucas menjadi korban dan David dampaknya saat ini yang sangat buruk dari penganiayaan dari Mario Dandi. Bagaimana Anda melihat ini Pak Fikar? Ya, ini kan sebenarnya kejadian-kejadian yang seringkali terjadi pada anak-anak muda. Pada relasi-relasi yang dilakukan oleh mereka yang menjelang dewasa. Yang anak-anak muda yang masih tanggung gitu. Yang ketika melakukan sesuatu itu berpikirnya terlalu pendek gitu. Nah, karena itu mereka berani ya melakukan bahkan kan itu sebenarnya mendekati kekerasan yang melampaui gitu ya. Hampir melakukan, menurut saya sih hampir melakukan perbuatan yang sangat ekstrim gitu ya sampai ini. Bahwa, apa namanya, itu terjadi karena apakah itu sepontan, apakah itu direncanakan dan sebagainya. Nah, itu yang tugasnya pengadilan sebenarnya yang memeriksa itu gitu. Tugasnya jaksa membuktikan bahwa itu dilakukan dengan sengaja dan berencana bahkan, sebaliknya, umpamanya penasihat hukum akan menampilkan situasi-situasi di mana terdakwa itu melakukan itu apakah karena terpengaruh ataukah karena niatnya sendiri ataukah karena apa gitu. Nah, ini yang akan nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan itu satu kesengajaan ataukah umpamanya hanya spontanitas dan sebagainya. Nah, itu yang akan dilihat oleh majelis hakim seperti itu. Baik, lagi-lagi soal pembuktian di persidangan begitu ya, kekuatan-kekuatan pembuktian dari jaksa maupun dari kuasa hukum yang bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan hari ini nanti jam 10 persidangan akan dimulai. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami juga secara khusus membahas soal restitusi. Saya akan ke Pak Happy dulu sebagai kuasa umum dari Saint-Lucas. Restitusi yang dijatuhkan kepada Saint-Lucas atau ganti rugi ya. Restitusi atau ganti rugi yang dijatuhkan pada Saint-Lucas selain hukuman tuntutan 5 tahun penjara juga merupakan uang restitusi Rp120 miliar dan dari pihak Saint-Lucas sendiri menyatakan sudah tidak, sepertinya tidak akan mampu membayar restitusi ini. Tapi kan akan ada tambahan hukuman tentu saja untuk tidak membayarnya restitusi dari Saint-Lucas ini. Bagaimana respons Anda Pak Happy? Ya, kami juga menolak dikompensasikan konstitusi kepada Saint-Lucas. Karena kami menganggap itu, ya kalau itu memang permintaan, kan mulanya kan tentu kan ada penghitungan dari keluarganya David itu diberikan kepada LPSK. Tapi bagi kami, itu juga kami juga permasalahkan penghitungan dari LPSK itu hingga sebesar itu. Ya, soal besaran juga kami menolak itu ya. Itu itu pertama. Yang kedua, soal itu mau dikompensasikan untuk hukuman pada Saint-Lucas kan itu 6 bulan. Kami juga keberatan. Karena itu tadi, kembali lagi kita kepada awal, kami sudah meyakini Saint itu tidak ikut serta untuk melaksanakan. Karena dia kan ditekuatkan pasal 55. Jadi tidak ikut serta dia untuk melaksanakan penganian itu. Tidak ikut serta merencanakan, tidak ikut serta juga dia. Dia tidak melakukan perbuatan penganiayaan itu. Dan terakhir juga perlu kami sampaikan, bahwa peraturan pelaksanaan daripada kompensasi ini juga kan belum ada peraturan. Itu adalah nanti tergantung dari Hakim. Tapi yang jelas, keluarga Saint atau Saint sendiri itu adalah pengangguran. Dia setelah lepas SMA itu karena terhadap dia dari biaya, kejadian ini dia tidak bisa, tidak ada bekerja. Apalagi orang tuanya juga tidak bekerja. Jadi, ya kami juga mengatakan itu tidak mampu. Bukan tidak mau, tidak mampu. Kalau itu memang, jadi kami juga menolak itu untuk diambil saskan, cuman kepada kami. Baik, menolak restitusi dan juga tadi dari Anda, mungkin akan meminta untuk dibebaskan dari segala tuduhan. Tapi restitusi ini jadi ganti rugi yang sudah diderita oleh David Ozora. Dari pihak keluarga, Mbak Melisa, Rp120 miliar restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa. Apakah ini sudah cukup untuk pihak keluarga? Yang pertama, restitusi adalah hak. Itu yang harus dipahami dulu. Itu adalah hak bagi korban. Sehingga ketika kami lanjutkan kemulangan perlindungan terhadap kita, restitusi ini justru berkakas pelangkapan dari K-19 yang menyebutkan oleh Jawa. Ketinya memang benar-benar adalah hak. Terkait dengan angkanya berapa, itu adalah kewenangan dari LPSK menghitungkan, terutama proyeksi ke depan. Karena tidak bisa tertebak bagaimana kondisi David dan apa saja yang dia butuhkan. Tetapi kalau dianggap terlalu besar atau seperti apa, kami rasa hakim akan melihat secara komprehensif terkait hal tersebut. Tetapi kami kritik di sini terkait proses persidangan. Bagaimana kuasa hukum dan terdakwa menanggapi terkait restitusi, angka proyeksi yang terlalu besar. Bahkan angka yang sudah keluar, angka yang sudah diderita oleh keluarga korban. Sampai detik ini juga tidak ada iktikat baik. Tidak ada upaya apapun. Jangankan bicara Rp120 miliar, Rp1 pun saya rasa tidak ada ucapan dari mereka untuk mengupayakan hal tersebut. Jadi kami pikir harus ada konsekuensi terhadap para pelaku ini ketika dibebankan restitusi tetapi tidak mau, tidak mampu memenuhi. Sehingga sudah sangat-sangat layak seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, menggali nilai-nilai keadilan, restitusi itu harus ada beban, konsekuensi. Terutama untuk pelaku utama dari kasus ini. Tidak ada niat dari awal sama sekali, kalau kita lihat untuk setidaknya berempati lah kepada David Ozora. Apalagi kita berbicara soal ganti rugi, empati saja tidak ada menurut keluarga. Apalagi kemarin juga dalam persidangan, ayah anda dari David Ozora, Mas Jonathan Latumahina juga sebenarnya berapapun harganya itu sebenarnya tidak sebanding untuk menggantikan kondisi David Ozora saat ini. At least ada ucapan atau empati itu sebenarnya sudah bisa cukup mengobati, tapi sampai detik ini tidak ada. Karena mengingat seperti ini Mas, saya tanda-tanda sedikit, mengingat selama proses persidangan, mereka selalu bilang berempati, mendoakan, tertutup kuasa hukum dari Mario Dendi yang selalu bilang orang tua berkali-kali ingin bertanggung jawab. Tetapi ketika diberi ruang oleh proses persidangan, oleh majelis hakim, mereka langsung dengan gegak gempita menyampaikan kami tidak mampu, kami tidak mau seperti itu. Baik. Pak Fikar, Anda sebagai pakar hukum pidana juga mungkin banyak yang menonton pagi hari ini, Pemirsa Sampai Indonesia Pagi, yang belum terlalu paham apa itu restitusi, restitusi atau ganti rugi. Nah sifatnya ini apakah sebenarnya wajib di mata hukum sebagai pakar hukum pidana bisa menjelaskan soal ini Pak Fikar? Ya, restitusi itu ganti rugi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Biasanya pada waktu-waktu yang lalu, pembicaraan mengenai restitusi itu pada forum sendiri. Artinya dibuktikan dulu kesalahannya, setelah terbukti baru ada gugatan atau tuntutan restitusi itu, atau ganti rugi itu. Tetapi ini perkembangan peradilan pidana kita sangat bagus gitu ya, karena kemudian persidangan bisa juga mempertimbangkan itu gitu. Nah persoalannya adalah apakah jumlah itu sudah dibuktikan di dalam fakta persidangan. Nah maksud saya ketika jaksa atau, ya jaksa ya sekarang belum ada putusan ya, jaksa itu mengemukakan angka tertentu, mestinya itu juga menjadi fakta persidangan. Maksud saya jaksa seharusnya juga mengundang rumah sakit atau mengundang pihak-pihak yang tahu persis gitu jumlah itu berapa gitu. Jumlah yang akan dituntutkan di dalam restitusi itu berapa. Itu mestinya menjadi fakta persidangan juga gitu. Nah karena itu kalau menurut saya, meskipun ada hitungan-hitungan standar, menurut saya hakim menjadi kesulitan. Karena itu bukan fakta persidangan gitu. Karena itu bukan sesuatu yang diperiksa di persidangan, meskipun itu fakta. Fakta sosial iya gitu. Fakta sosial iya di luar persidangan. Tetapi dia seharusnya diperiksa juga di persidangan dan menjadi bagian fakta persidangan sehingga hakim bisa mengacu ke sana ketika menentukan harus berapa ganti rugi itu. Itu udah sih saya rasa. Ya, dituntut oleh jaksa atau diputuskan oleh hakim. Begitu, Ma. Harusnya jadi bagian dari fakta persidangan dan hitung-hitungannya jadi jelas begitu ya restitusi yang akan diputuskan kepada para terdakwa. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Fikar. Kita masih nantikan nanti ada sidang fonis terhadap para terdakwa kasus pengania yang terhadap David Ozora. Ada Mario Dandi dan juga Shane Klas. Dan juga ada anak AG. Nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan mulai pukul 10 kita sama-sama menanti. Publik juga menanti fonis yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Yang juga sudah menyita perhatian publik selama ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Melisa sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi. Mbak Melisa, Pak Happy dan juga Pak Fikar. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak dan Buku. Sampai jumpa lagi.